Terima kasih Rusia menargetkan infrastruktur energi Ukraina Dalam serangan rudal besar-besaran Dan mengumumkan pada hari Selasa Serangan itu terjadi kurang dari Sehari setelah Presiden Vladimir Zelensky Menetapkan syarat untuk pembicaraan damai Dengan Rusia yang oleh Moskow Disebut tidak realistis dan tidak memadai Pasukan Rusia meluncurkan 85 serangan rudal ke Ukraina Kata Zelensky dalam pidato darurat pada Selasa malam Kantornya menyebut situasi setelah serangan itu kritis Menambahkan bahwa sebagian besar serangan Menargetkan fasilitas di tengah dan utara negara itu Situasi di Kiev sangat sulit Menurut Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan Kirill Timosenko Penyedia energi Ukraina melakukan pemadaman listrik darurat Untuk menghindari kegagalan sistem energi Tambahnya Kiev, Slitomil, Ternopil, Vovkaya, Odessa, Kharkov, Saporos Syilvry, Volinskaya, Depropetrovsk diserang Rusia Jurubicara militer Rusia Letan Jendral Igor Konashenkov menyebut serangan Menyasar target militer dan energi Ukraina Target tepat sasaran Kata Igor Dalam pernyataan resminya Terima kasih telah menonton!